Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, anak PJ Gubernur ditemukan tewas. Putri Pejabat Gubernur Papua Pegunungan tewas, usai sempat kejang-kejang di sebuah kamar indokos di kota Semarang, Jawa Tengah. Mencium kejanggalan, pihak keluarga melaporkan kematian korban ke polisi. Putri Pejabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo tewas di kota Semarang, Jawa Tengah. Remaja berinisial ABK ini meninggal dunia, usai kejang-kejang di kamar indokos temannya. Jumat malam, Nikolaus mengambil jenazah putrinya yang masih berusia 16 tahun di rumah sakit dokter Karyadi. Nikolaus mengatakan, putrinya kerap berdiskusi dan curhat, tetapi bukan soal asmara. Curhat sering dengan saya, curhat dia. Tapi kalau curhat berkaitan dengan asmara, dia juga pernah. Dia nggak pernah, tapi dia biasa diskusi sama saya. ABK kemudian dikebumikan di Makam Katolik Desa Jatiharjo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Ratusan pelayat ikut menghantarkan ABK ke peristilatan terakhir. Keluarga tidak menyangka, bila ABK meninggal dunia secara tidak wajar. Sebelumnya pada Kamis malam, ABK sempat kejang-kejang di kamar indokos teman prianya. Kemudian korban diantarkan oleh tiga temannya ke rumah sakit. Dokter forensik menemukan toksin pada darah yang menyebabkan korban mati lemas. Korban juga diduga mengalami kekerasan seksual. Diduga ini juga mati lemas. Mati lemas akan apa, makanya akan ditindak lanjut dengan pengurusan tiga item tadi. Kemudian dugaannya juga ada kekerasan seks. Polisi telah mengamankan tiga teman korban untuk dimintai keterangan. Di tempat kejadian perkara, polisi juga menemukan botol minuman keras. Tim Liputan Kompas TV